Terakhir saya tutup kajian ini dengan hadis Nabi SAW Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya Kalau anda ingin tahu Islam anda elok atau tidak, Islam anda indah atau tidak Maka anda dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang bukan urusan anda Sekarang ini musim banyak orang ingin tahu urusan orang lain yang bukan urusannya Nimbrung pada perkara-perkara yang bukan spesialisnya Bukan hal yang perlu dia untuk ketahui Karena orang pengen tahunya tinggi Namun hal-hal yang tidak bermanfaat Sehingga tak kali dia tersibukkan hal yang tidak bermanfaat Sibukkan dengan medsos, berita-berita yang begitu banyak, tidak ada henti-hentinya Akhirnya dia lalai dari hal yang bermanfaat Kurang sholat malamnya, kurang sholat sunnahnya, kurang baca Qurannya Dan akhirnya dia terlalaikan dari hal-hal yang bermanfaat Maka hati-hati, selalu ingat hadis ini Dia antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya Jadi kalau ada sesuatu, saya perlu tahu, kalau tidak perlu tahu ya sudah left Tidak perlu tahu ya sudah, tidak usah tahu Ngapain mencari tahu sesuatu yang belum tentu manfaat bagi kita Demikian para hadirin hadirat yang khatibur subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton!